Kita beralih ke informasi lainnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menjadi satu dari lima bandara sementara yang dipilih selama proses revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma. Dengan adanya limpahan penerbangan, situasi Bandara Soekarno-Hatta pun nampak lebih sibuk. Antrian kendaraan di tempat menurunkan penumpang serta pergerakan penumpang yang lebih ramai dari biasanya terlihat di Terminal 2 Geberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan kursi-kursi di ruang tunggu terisi seluruhnya, sehingga sebagian penumpang duduk di lantai maupun troli barang. Kedatik demikian, lonjakan jumlah penumpang disebut tak signifikan. Dibandingkan dengan empat bandara peralihan lainnya, Bandara Soekarno-Hatta paling banyak menerima perpindahan pesawat, baik itu pesawat komersil berjadwal maupun tidak berjadwal. Hampir 50 persen aktivitas Bandara Halim Pernada Kusuma dipindahkan sementara ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Lineke Utsiki di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Selamat siang, Lineke. Terkait dengan Bandara Peralihan, apakah ada penambahan gate di Bandara Soekarno-Hatta? Tidak berjadwal juga pemirsa, meskipun ada peralihan dari Bandara Halim Pernada Kusuma ke Bandara Soekarno-Hatta sebagai dampak dari revitalisasi, tetapi pihak dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta ini tidak menambahkan gate khusus bagi para penumpang yang memang berasal dari Bandara Halim Pernada Kusuma ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena demikian, dari pantauan kami, memang khusus untuk di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau lebih ramai jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya sebagai salah satu dampak dari peralihan penerbangan tersebut ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau kita lihat ini, memang perpindahan pesawat dari Bandara Halim Pernada Kusuma ini lebih banyak ke Bandara Soekarno-Hatta kemudian dua pesawat komersil berjadwal, dua pesawat kargo, dan juga penerbangan militer skuadron 17 yang biasanya dikhususkan bagi presiden maupun wakil presiden. Dan tentunya dengan adanya perpindahan seperti ini, ada skema yang perlu diketahui, yakni untuk penerbangan keberangkatan pesawat komersil tak berjadwal, ini seluruhnya akan dilakukan di Terminal 1 Komersil Important Person. Kemudian untuk penerbangan pesawat komersil berjadwal, contohnya seperti Batik Air, ini akan dilakukan di Terminal 2E di tempat saya melaporkan saat ini, sementara untuk penerbangan Citilink akan dilakukan di Terminal 3. Untuk penerbangan VIP maupun VIP yang biasanya dikhususkan bagi kegiatan ataupun aktivitas penerbangan bagi presiden, wakil presiden, pejabat negara, ataupun kedatangan dari tamu negara lainnya, ini seluruhnya akan dipusatkan di Terminal 3 dan nantinya akan ada terminal khusus yang dikhususkan bagi para pejabat negara ini. Tentunya diharapkan dengan adanya revitalisasi khusus yang dilakukan di Bandara Halim Pernada Kusuma ini dapat meningkatkan tidak hanya keamanan dan juga kenyamanan, tetapi juga konektivitas yang ada tidak hanya di Bandara Halim Pernada Kusuma saja, tetapi juga yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke Bandar Eta. Terima kasih, Lina Ke atas laporannya. Selamat bertugas kembali.